hehehe weh kaliko weh salamann loh salamann salamann dulu Halo temen temen balik lagi di kucing cemara jadi di video kali ini aku mau melanjutkan lagi seris jalan jalan bareng semua kucing yang ada di kos-kosan tante tebu temen temen ya nah kali ini kurang lebih ada 12 kucing yang ikut jalan jalan nah tapi kalau kalian hitung ya disini ada 1 2 3 4 5 6 7 eh 8 9 10 11 loh bang katanya 12 mana yang satu nah di jalan-jalan kali ini kita akan menjemput si sasa ya jadi si sasa kemarin kan habis ini ya dijodohkan sama si moju gitu ya atau kucing scottish track nah makanya di video kali ini kita akan jemput si sasa di rumahnya si moju selain itu juga nah kemarin aku sempet ini juga sih kepikiran juga aku mau nyoba cek si ah geto ini ya temen temen ya di dokter lain barangkali bisa di operasi sebelum usianya 6 bulan gitu jadi nanti aku mau cek dulu di dokter namanya dokter tupon aku dulu pernah ngobatin si etep pernah ngobatin si urah terus siapa ya ya pokoknya biasa-biasa itu aku ngobatin di dokter tupon itu dan hasilnya bagus sih makanya ini aku mau coba cek si geto ini di dokter tupon kira-kira bisa nggak sih operasi dan dia sekarang usianya kurang lebih dalam 4 bulanan jadi harusnya kayaknya bisa lah masih harus nunggu 6 bulan sih ini udah segede gini masalahnya nih ya ya geto ya dicek dulu nanti ya jadi agendanya ada 2 yang pertama jemput si sasa yang kedua periksaan si geto gitu oke eh ini kenapa sih si tres ini berantem teman-teman sama si kaliko tuh 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 padahal mereka berdua itu kalau di dalam catroom kan akura-kura aja ya tapi kenapa di lingkungan kayak gini mereka berantem tres kamu punya masalah hidup apa sih sama si kaliko sini 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 gerang 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 gue ala elo kenapa sih tres aku kenapa tres tuben loh si tres ini biasanya kita pakai pelindung dulu teman-teman ya kenapa cerita ada masalah apa kamu oke cok langsung aja nanti kalau ada kejadian-kejadian unik yang ada di mobil ini aku bakal tunjukin lagi oke si geto kenapa si geto kamu kenapa posisinya seperti ini kenapa kamu seperti kucing yang diasingkan ya kucing itu ada liquid ya teman-teman dia adalah benda cair yang bisa memenuhi seisi ruangan gitu ya nih ruangan sesempit ini aja dia bisa meleleh gitu ya bisa mencahir gitu kalian lihat si geto ini PTW si Molly si Bonnie sama si Tomang kayaknya lagi arisan deh teman-teman ya karena kalian lihat sendiri mereka kayaknya join satu circle gitu ya kamu tuh berantem mah itu saya ngakur bo'an ini marah-marah sendiri gak ceto sumpah yang berantem siapa yang marah-marah siapa tres tres gak ceto sumpah kalau ini tres apa ini mas kok ada cairan ini apa ini wah macam tak betul je nih weh weh kali kok jangan tergi kok kamu kenapa tiba-tiba ke situ kali kok ini mobilku jadi cat jadi kayak kondo teman-teman ya lecet semua nih ya ini kalau mobilnya dijual minus lecet dikit di cakar kucing gitu gak ceto kan tres sumpah tres kamu tuh dulu kalau diajak jalan-jalan gini kamu santui sekali loh tres eh 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 kb mau ke pelakai tres tapi ke pelakai kb kb ngono terus kucing gak bisa gua lah kucing lio padahal tuh kayak di catroom biasa aja loh terus lanjut lanjut terus 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 no weh bih kamu ngapain di depan situ serabi ini sih Jack juga mau ikut-ikutan nih teman-teman ngapain Jack ngapain kamu ikut-ikutan serabot weh 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 diamankan tuh diamankan itu mengganggu pengemudi tuh macam tak betul je nih nah ini aku coba taruh si gedok di depan kayak gini kira-kira dia bakal jilatin AC lagi atau enggak ya nanti kita bakal lihat ya karena hobi si gedok ini adalah jilatin AC nah ini si gedok kayaknya sudah mendapatkan posisi yang PW kayaknya sebentar lagi dia akan menjilat-jilat AC ini betulnya lagi lampu merah ini kenapa sih mereka berdua suka banget di pojokan kayak gini gak gedok gak serabi pojokan semua tuh pas itu si gedok tangannya didelat ke AC ya gak kan mulai mulai mas mulai jilat-jilat tangannya didelat ke AC bensilir apa-apa ya gak lah eh gedok gak lah mungkin mabut gedok kok bisa berdelen yang kono loh lo Agusti gedok gedok astaga ini BTW nyopir bukan aku ya yang nyopir adalah si Dio gitu apa ngapain dia wah wah ambil ambil ini ya BTW Citras sudah mulai ada kemajuan sudah mulai dia pendekatan sama kucing-kucing lainnya nah ini kalian bisa lihat sendiri dia udah mulai masuk-masuk ke dalam sini ya tadi kan dia di sini ya di belakang sini ya sekarang udah pindah ke sini oke gemblondong alah kamu aneh he whoever meker terus ini Serapi kena gencat dong eh kasian banget Serapi kena gencat di baga sini vi kamu di atas aja Serapi eh 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 ini ngapain segedok nih 19-22 kamu tuh heboh aja oh kan, gitu lagi kamu pamer kantong Doraemon apa gimana nanti tuh mau di cek kamu eh ah, bau kamu tep jika kamu cek dari tadi kayak gini terus teman-teman kena apa sih cek? habis kena gampol, si trash ini si cek langsung nge-freeze mukanya kayak gini banget lagi ya cek raimu loh eh si gedok kan dari tadi kena pampol terus ya sama si trash ya sekarang kayak cepu ke etep gitu loh kan nah minta tolong kakaknya tuh kakak etep kakak etep tolong bantai si trash dong aku kena gebuk terus oke ini aku pindah depan karena aku pusing ya dan ini sekarang kita mau ke tempatnya si sasa dulu ya buat ngambil si sasa oke bang kamu mau lihat banjir kanal eh itu banjir kanal mang namanya mang eh eh tuh coba ya galak ya galak banget ditampolin ya ditampolin ya ditampolin ini nggak deh ya oh tapi ini udah nggak berantem mbak udah udah lumayan udah lumayan udah lumayan udah udah balik dulu sasa ini tapi bidainya masih enggak mbak udah nggak sih mungkin bisa jadi udah jadi udah jadi sih eh iya ini kemarin kurang nggak mbak makanan nih oh ini udah semuanya kok mas gak ganti gak oh makasih banyak ya mbak makasih juga ya mas ya iya nanti nek ambil tak kabarin iya nanti kalau kamu kabarin ya iya iya eh salaman loh salaman salaman dulu dadah wau cu dadah eh nggak mau dia oke yuk langsung kita ini mohon maaf agak backlight dikit disini aku mau nyoba nanyain si getuk ya bentar gini ambil gini mau nanyain si getuk kira-kira bisa dioperasi sekarang nggak gitu ya jadi ini di dokter lain karena yang kemarin kan aku tanya itu ya ini itu minimal 6 bulan nah di sini bisa atau enggak yuk coba kita cek oke ternyata nih bisa teman-teman di sini usianya minimal 3 bulan ya dok kalau hernia ya 2 bulan juga bisa 2 bulan bisa 3 bulan bisa oke jadi hari ini si getuk sekalian di operasi oke ini aku udah kayak vlogger ya karena aku pusing kalau misal direkam dari belakang backlight jadi intinya tadi si getuk bisa dioperasi seneng banget aku teman-teman ya karena di klinik satunya itu belum bisa dioperasi karena menunggu 6 bulan nah tapi kalau di klinik yang ini dia 2 bulan udah bisa dioperasi untuk hernianya nah terus nanti aku bakal ambil si getuknya ya karena ini kan aku bawa kucing banyak jadi kalau tak tungguin karena prosesnya tadi kurang lebih itu memakan waktu 1 jaman 1 jam an gak jaman ya teman-teman kalau 1 jaman lama sekali gitu ya intinya jadi aku tinggal dulu nanti mungkin jam 2 an aku ambil lagi tapi nanti aku bakal update di video selanjutnya aja ya karena ini kan videonya niatnya buat jalan-jalan aja nah tadi niatnya juga kalau emang si getuk belum bisa dioperasi yaudah aku bawa lagi tapi ternyata setelah tanya dokternya eh bisa yaudahlah gitu oke nah sekarang di sini si Kaliko kan udah tak jemput ya kita temukan dengan sasa eh sasa ini anakmu Kaliko mau digebuki kakaknya kakaknya kok cepuin kakakmu nih cepuin dan diantemi mamakmu gitu wah malah ngantemi nih ya liatin ya ya dia itu siapa ya kena korbannya siapa si Truss nih eh eh kok gitu sih sama emangnya sendiri Truss kamu lupa ini makmu loh apa marah dia ya teman-teman ya kayaknya gak suka gitu loh si Truss ini oke ini sepertinya mobil sudah penuh dengan bulu teman-teman ya jadi nanti kita akan ambil dulu si getuknya habis itu next video kita bakal update lagi karena kantong Doraemon si getuk akan hilang disini aku minta doanya dulu semoga saja operasi getuk bisa berjalan dengan lanjai lancar jaya gitu oke dah sekarang ini aku mau balik dulu nanti kalau udah sampai rumah aku tunjukin lagi ya karena ini dah wuh parah banget sih ini bulu ini udah kemana-mana teman-teman ya sangat amat pembakongan sekali di intinya si Truss adalah Alpa kali ini ya karena kalau misal si Truss gak rusuh yang lainnya aman-aman aja tapi sekalinya si Truss rusuh yang lainnya langsung ikutan rusuh tuh ada si Loli si Serapi si Sase ada si Ura Tres 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 gede banget disini Loli langsung tau tuh bentar tuh keluar itu malah dolan tetap dolan sih keluar keluar oke aku sekarang udah ada di rumah dan kucing-kucing udah aku absenin semua semuanya udah masuk ke dalam kos-kosan Tante Debo lagi oke nah disini si Jackie juga udah sempet mandi jadi habis tadi jalan-jalan bareng dua belas kucing ya si Jackie langsung mandi dan ini sudah bersih sudah gandeng onyok 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 dan si Sase sudah kembali ke habitatnya Sase gimana aku gak gelom cerita-cerita lah sama aku lah keteng orang eh marah-marah dia iya hasilnya hasilnya gimana ini lah anakmu anakmu meridukanmu dari kemarin tuh Kaliko kurus sampe kurus tuh sampe kurus ya merinduin kamu ini bentar lagi tak gendutin tenang aja teman-teman ya dulu waktu aku bilang si Tres ya tenang aja Tres nanti tak gendutin malah kebablasan gitu ya sekarang si Tres sangat amat menggemoikan sekali gitu ya nanti Kaliko tenang aja juga aku gendutin karena biaya usia-usia segini gak tau kenapa tuh kurus gitu nanti gede dikit udah langsung gemoy gitu teman-teman ya dah Sa kamu udah kembali lagi seneng dah dah pengen ketemu anaknya tuh udah lupa kayak mas udah lupa dising tadi wah udah lupa ini ngawur ini aku hilang dia anak mentang-mentang kawin dari Scotty Strike lalu dia anak ngawur dan tadi sesuai yang aku bilang ya kalau jalan-jalan kali ini tujuan awalnya mau njemput si Sasa terus yang kedua mau nganter si Getuk ke dokter buat dicek apakah bisa dioperasi atau tidak dan ternyata si Getuk sudah bisa dioperasi teman-teman ya nah ini sekarang jam berapa mas? setengah satu eh setengah dua maaf setengah dua ya jadi tadi dokternya bilang kalau misal mau diambil langsung habis steril habis operasi hernia itu bisa diambil jam 1 tapi kalau mau nungguin sadar sekalian karena kan di Bius ya itu jam 2 nah nanti jam 2an Dio mau ngambil ya ke bawah gitu kan ke dokter Tupon dan next video bakal aku update perkembangan dari kantong Doraemon si Getuk ya semoga saja operasinya lanjai lanjar aja ya teman-teman ya oh ya sekedar info saja barangkali kalian apa namanya mau operasi hernia maksudnya kucing kalian ya itu budgetnya sekitar 1 juta sampai 1,2 jutaan kemarin tadi aku dapet 1,2 juta nah yang kemarin di klinik sesatunya itu dia lebih murah 750 ribu cuman itu harus nunggu 6 bulan nah aku udah gak tegel terpautnya juga gak banyak-banyak banget 750 sama 1,2 yaudahlah 1,2 aja biar langsung dieksekusi dan cepet hilang kantong Doraemonnya karena kantong Doraemon ini kayaknya mengganggu pencernaan si Getuk ya teman-teman kalian tau kan betapa gemuinya si Serabi dan kalian bandingkan dengan si Getuk yang dia tuh kayaknya agak kurus gitu bedalah sama si Serabi ya Serabi tuh kayak memel banget gitu loh makanya mungkin ada pencernaannya yang terganggu karena ada kantong Doraemon itu jadi sebisa mungkin secepat mungkin aku pengen si Getuk itu di operasi oke next kita bakal update lagi perkembangan dari kantong Doraemon si Getuk kurang lebih kayak gitu aja teman-teman untuk video kali ini kalau kalian suka jangan lupa di like, komen, dan subscribe dan jangan lupa cintai kucingmu jadi pabu tiap hari terima kasih